selamat menikmati mengembangkan suatu keilmuan atau orang lain juga mengatakan itu seni untuk mendapatkan informasi baik itu tentang objek area atau fenomena melalui analisa analisa yang dilakukan adalah analisa data data itu diperoleh dari mana dari pertama misalkan menggunakan google maps kemudian menggunakan perangkat GPS untuk mengetahui koordinat lokasi tempat untuk mengetahui ketinggian tempat menggunakan altimeter seperti itu kemudian penggunaan teknologi teknologi yang lain misalkan camera traps saat ini penggunaan camera traps sering digunakan untuk mengawasi atau memantau perilaku hewan-hewan liar yang itu tidak mungkin kita awasi secara langsung camera traps itu nanti akan dipasang di tempat-tempat gelajah hewan-hewan tersebut sehingga perilakunya dapat diawasi dengan baik kemudian teknologi yang lain saat ini penggunaan drone drone itu bisa kita gunakan untuk memantau area atau lahan seperti itu dengan menggunakan drone maka area itu akan lebih teramati secara bagus karena dari pantuan udara itu akan teramati di bawahnya penggunaan drone itu yang saya lakukan itu untuk penelitian area penderatan penyu di bantul jadi pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa di bantul itu sepanjang 16,8 km itu untuk penderatan penyu maka kita data titik-titik koordinat dari tempat penderatan penyu dari tahun 2013 sampai 2017 didapatkan data titik-titik yang merupakan hotspot area atau titik-titik penting penyu itu mendarat dari situ maka kita pakai drone memanjang dari pantai perang titis sampai ke pantai pandan simo sehingga nanti di samping ini kita lihat video video penggunaan teknologi drone drone yang mengambil data titik-titik penderatan penyu yang ada di pantai bantul dari timur maka kita lihat pantai cemoro sewu pantai cemoro sewu ini merupakan pantai di barat dari pantai perang titis ini terekod dengan bagus kemudian ini kita lihat itu data yang ada merupakan data penderatan titik-titik dari tahun 2013 sampai 2017 ketika kita menggunakan kamera drone seperti ini maka informasi yang kita sampaikan ke masyarakat atau stakeholder itu akan lebih baik seperti itu sehingga penggunaan teknologi di dalam kita melakukan konservasi alam itu sangat-sangat diperlukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih